Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau men-share resep masakan khas medan ini daun ubi tumbuh sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih ini bahan-bahan beserta takarannya teman-teman ya bisa ditulis atau bisa di screenshot kemudian kita masukkan ke dalam lesung bawang merahnya nanti ini kita tumbuh ini tumbuh kasar cabai rawitnya saya pakai 12 saja ini fleksibel ya kalau teman-teman lebih pedas lebih bisa ditambahin lagi jahe satu ruas jari ini kita tumbuh kemudian kita masukkan kecombrang bunga kecombrang atau juga yang bilangnya gincung ya kemudian kita masukkan rimbang ini rimbangnya saya pakai kurang lebih 1 oz ini atau 1 genggam setengah ya ini kita tumbuh ya teman-teman ya nah setelah seperti ini baru kita pasingkan dulu ya dia tidak terlalu halus jadi teksturnya itu seperti ini saja ya kalau saya ya tidak terlalu halus dan terlalu kosar dan ini daun ubi nya ini tadi kita sudah kita petikin kita sudah kita cuci ya ini kita tumbuh kita tumbuh ya untuk daun ubi tumbuh ini tips biar dia enak ya dia jangan lama-lama dalam lesung jadi setelah kita tumbuh setelah kita tumbuh nanti langsung kita masak kita masukkan ke panci ya atau ke wajan karena katanya kalau lama-lama dia bisa bau lesung ya Allahaklam tapi memang ya kalau lama-lama dia jadi bau lesung jadi kurang enak ya teman-teman ya nah ini sudah jadi ya teman-teman seperti ini teksturnya saya buat tidak terlalu halus ya karena kalau terlalu halus saya suka seperti itu ya kita masukkan ke dalam wajan atau nanti pakai panci juga bisa 1 liter air kemudian kita masukkan bumbunya yang sudah kita tumbuh tadi ini ini daun ubi tumbuh itu bumbunya tidak ditumis atau tidak dioseng ya teman-teman jadi dia pakai air seperti ini saja jadi dia tidak pakai minyak kemudian kita masukkan daun ubi yang sudah kita tumbuh tadi ini tadi dapatnya 1 ikat sekitar segini ya teman-teman ya karena tadi saya ambilnya yang mudah-mudahnya saja kita aduk sampai dia mendidih sampai dia lembut ya teman-teman ya dan kita tambahkan garam 1 sendok makan garam atau sesuai dengan selera roiko setengah sendok makan roiko atau sesuai dengan selera kemudian laos atau longkuas ya ini sudah saya geprek dan serai sudah saya geprek ini kita aduk kembali kita aduk sampai dia lembut ya teman-teman ya daun ubinya dan kita tambahkan santan ini kurang lebih 250 ml atau saya belinya santan kental 3000 rupiah daun ubi tumbuh ini dia santannya tidak terlalu kental ya dan juga tidak terlalu cair ya teman-teman ya ini kita aduk sampai dia benar-benar lembut daun ubinya kalau masak daun ubi tumbuh ini dia tergantung daun ubinya juga ya teman-teman ya kalau dia daun ubi atau daun singkong yang lembut kita cukup sebentar saja masaknya tapi kalau dia daun singkongnya kita agak keras kita agak lama masaknya ya nah ini sudah jadi ya teman-teman seperti ini selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba